Hari ke-9 pencarian 10 korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di desa Simangulampe, Humbahas, hari ini kembali dilanjutkan. Pencarian masih dilakukan dengan pola tiga sektor. Pola pencarian 10 korban hilang dilakukan sesuai dengan rencana operasi. Pencarian difokuskan pada perairan danau karena perairan menjadi harapan keberadaan korban. Pengelaman dan pengangkatan batang pohon yang tenggelam atau yang roboh di tepian danau Toba dilakukan menggunakan sling dan alat berat. Selain menyisir danau, tim gabungan juga melakukan pembersihan lumpur di dalam gereja. Akibat bencana ini, 13 rumah rata dengan tanah, 22 rumah rusak berat, 16 rumah rusak ringan, dan 50 hektare areal pertanian dan ladang rusak. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan tulus Pauli Sibuea langsung dari lokasi bencana longsor di Humbahas, Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.